Nah teman-teman pada siang kali ini sehubungan dengan hari Raja di Belanda ya Hari Wigil Nasional saya berada di sebuah ikon nih Ada yang namanya I am Amsterdam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman keluarga tersebut dimana kalian berada hari ini hari koning sudah ya Atau hari kelahiran Raja di Belanda Nah saya pakai baju oranye ya Jadi ciri khas kalau hari Raja di Belanda ini rata-rata ya Umumnya itu pakai baju oranye ya Saya sekarang berada di Skifol Situasi hari Raja di Belanda biasanya itu sangat rame sekali ya Orang-orang pada perjualan bebas pajak kayak gitu Untuk satu hari saja bebas pajak ya Tapi karena musim pandemi semuanya itu kegiatannya itu pada dibatalkan Jadi saya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Jadi pakai baju oranye ya Jadi kita hanya apa namanya turut berpartisipasi aja ya Setiap tahun kita biasanya itu ikut juga berjualan Lumayan kan nggak bayar pajak Jadi barang-barang yang tidak dipakai yang masih bagus kita bisa jual Tapi kali ini ditiadakan karena sehubungan dengan pandemi Jadi suasananya ya sangat berbeda sekali Cuacanya juga sangat cerah Jadi tadi di kereta dari Denha menuju ke Skifol padat sekali ya Banyak anak-anak muda yang pada ke Amsterdam Nah teman-teman pada siang kali ini Sehubungan dengan hari Raja di Belanda ya Hari Libur Nasional saya berada di sebuah ikon nih Ada yang namanya I am Amsterdam Cuacanya sangat cerah sekali Jadi kita nikmatin saja nih Pada hari ini saya kebetulan kerja ya Biasanya sih saya libur gitu Jadi hari ini ya saya pakai baju Ini pakai baju oranye Karena kerja ya kita nanti sama pasien-pasien Ataupun di tempat kerja Semuanya juga pakai oranye ya Jadi di tempat kerja itu Biasanya dihiasin dengan warna-warna oranye Dan juga kue-kue Ataupun dan lain sebagainya ya Oke teman-teman Itu saja Selamat Hari Raja Atau koningisda di Belanda Kalau teman-teman suka dengan vlog keluarga tulip Silahkan like, komen, share dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.